Halo teman-teman semua selamat datang di silverfish channel ini adalah video pertama gua setelah berapa tahun gua membuat channel YouTube dan ini adalah video pertama gua langsung open suara karena video sebelum-sebelumnya gua nggak pernah dan ini yang first time dan di video gua pertama ini gua akan membuat konten yang spesial juga ya karena sebelum-sebelumnya gua hanya main Minecraft Bedrock dan main Minecraft Bedrocknya itu membuat editor membuat shader dan lain-lain dan kali ini gua akan balik lagi ke Minecraft Java karena di video pertama gua buru-buru banget itu gua mainnya main Minecraft Java juga dengan teman-teman tutorial nah kali ini gua akan membuat konten yang cukup berbeda dari video-video sebelumnya kalian penasaran silahkan sumber video ini sampai selesai bagi kalian yang belum subscribe silahkan kalian klik tanda icon berwarna merah di bawah video ini agar gua tambah persemangan dalam membuat konten-konten yang menarik lainnya oke langsung saja teman-teman gua kali ini sudah membuat yang odik di Minecraft Java yaitu membuat data pack jadi jika kalian sering main Minecraft Java pasti kalian sudah tahu ya apa itu namanya data pack gitu ya dan kali ini gua akan main lucu-lucuan dengan data pack buatan gua sendiri ya jadi gua sudah kasih link downloadnya di bawah dan kalian tinggal buka di bawah itu ada tiga link download yaitu di mcpdl di planet Minecraft dan di aplikasi kalian bisa download juga di aplikasinya itu di Playstore atau di Appstore jadi walaupun ini data packnya untuk Minecraft Java tapi bisa dimainkan di Minecraft Bedrock itu data packnya itu cukup unik yaitu jika kalian mendekati Ewan ini misalnya ada kucingnya ini gua dekatin aja ini kan biasa aja karena setelah data packnya gua aktifin nanti kucingnya itu akan naik ke atas dan kemudian habis naik terus turun lagi dalam waktu yang tertentu ya terus sudah hitung itu waktunya semua sebentar gak ada 10 detik jadi setelah naik dari atas kemudian turun lagi jadi seperti di Naruto itu Shibakuten sih kalau kalian saling lihat Naruto pasti kalian tau ya Shibaku Tensei tapi malah mirip seperti mod di GTA San Andreas yang mod Indonesia halo pak pak gua izin ya pak gua operasi desanya pak 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 gua izin ya pak operasi desanya pak ya gak boleh kamu gak boleh operasi desa pak pak waduh pak 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 ya pak gua izin ya pak soalnya hewan-lewanya gua mau jahilin semua pak waduh kis kepaknya marah kis ternyata kepaknya marah oke langsung aja kita kabur aja kita cari layan kosong nah kita cari layan kosong nah kita cukup kita mau aktifin data packnya caranya cukup gampang ya teman-teman kalian tinggal setelah kalian pasang data packnya kalian tinggal tepik di perintah itu data pack enable nah seperti ini seperti yang dibawah ini jadi setelah kalian aktifkan ini contoh-contohnya gua aktifkan langsung ya nah ini data packnya sudah aktif nanti di disana itu lihat kalau kalian menemukan hewan atau entity itu akan langsung naik atas semua nah ini ada pilihan jalan wuh pilihan jalan naik pak maaf pak gua naikin bapak wah jadi naik lagi dan jatuh naik lagi jadi naik turun naik turun dalam waktu yang cukup lama mungkin ini naik turun nah naik lagi naik jadi gua akan tinggal akan menjauh nanti kalau jatuh tuh bisa mati tuh nanti kira-kira nah akan mati wah maaf gua bunuh lu gua gua sekarang akan mencari hewan itu ada anjing tuh pelan-pelan pelan-pelan uh dan anjingnya naik mana tadi anjing maaf janjing gua naikin lu tuh anjingnya naik guys jadi selama gua balik bawah sini tuh anjingnya tetap naik terus soalnya gua meninggalkannya nah gua tinggalin tuh gua liatin lagi tuh anjingnya masih naik nah dan jatuh oke disini gua mau cari hewan lagi temen-temen iya hutannya sepi udah kelinci tuh mana kelinci jadi karena nih hutan hutannya tuh hutan cemara jadi mungkin banyak populasi anjing disini ya sebenernya tuh bukan anjing ya tapi serigala kalau laki-laki itu baru jadi anjing mana ya kita cari hewan oke temen-temen gua kali ini akan mencoba menggunakan mob gua akan tetesin telur gua sekarang udah keluar di mode kreatif gua lang akan mencoba gua tetesin zombie aja oke gua lakuin ini sudah ada mob zombie zombie biasa sama zombie pikmen kalau gua lakuin zombie gua langsung gua ubah waktunya ke malam hari gua sudah malam-malam nih tengah malam gua langsung coba wohh ada arjing kena kreng gitu gua akan melepaskan zombie pikmen disini wuhh terasnya naik kita coba ini zombie biasa wuhh gua sudah naik semua wuhh dia malah jubulan semua wuhh pada naik semua gua coba lagi zombie pikmen banyak sekarang wuhh pada naik semua wuhh wuhh turun lagi dan supi pikmennya turun lagi dan naik lagi ya supinya tuh pada naik dan turun semua iya turun naik turun naik ayo terus bang wuhh wuhh gua turun lagi turun lagi wuhh awas awas kejatuhan wuhh turun naik lagi wuhh maaf pak zombie gua kerjain lu semua maaf ya zombie ini gua akan ubah waktunya jadi pagi hari lagi ini akan jalan-jalan pintar ini di desainnya masih banyak orang gak ya finagernya pada kemana nih atau judul tiba-tiba finagernya pada hilang semua itu ada pak halo pak selamat ya pak gua coba non-activin aja lah ini sudah non-activin aja jadi kalau gua ngasih misalkan gua ngasih gua ngasih penduduk jadi penduduknya tuh langsung jadi aman pak halo 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 jadi sudah non-activin aja tuta packnya oke cukup sampai di sini dulu ya teman-teman video pembahasinya dari gua jika kalian suka video ini jangan lupa kalian klik tombol like dan menurut bila menurut kalian video ini keren jangan lupa nge-share juga ke teman-teman kalian supaya gue lebih bersangat lagi dan membuat konten-konten yang menarik ya oke see you next time ya teman-teman semoga tetap ketemu di video-video yang menarik lainnya bye 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 selamat menikmati